Nah untuk penjemuran di ablak itu berbeda durasinya dengan penjemuran sauna Jika penjemuran di ablak biasanya itu durasinya itu lebih lama Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama kami Aina Benfamun channel yang membahas tentang seputar burung dan penangkaran Tapi sebelum video kita lanjutkan ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu Agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama Kicomania seluruh Nusantara Di pertemuan kali ini Aina Benfamun akan membahas kesalahan-kesalahan merawat burung turucukan yang sering terjadi teman-teman Dalam merawat burung harian burung turucukan selain kontinu kita juga dibutuhkan belajar untuk bisa mengamati teman-teman Sehingga dalam perawatan burung turucukan ini itu bisa stabil jika kita sering mengamati Ini sebenarnya poin teman-teman Jika kita sekilas melihat kelihatannya itu mudah teman-teman Tapi jika kita sudah mengalami trouble untuk perawatan burung turucukan ini Baru kita mencari tahu apa sebenarnya penyebabnya Padahal jika kita amati untuk merawat burung turucukan Kita juga harus dibutuhkan kecilian untuk sering-seringlah mengamati keinginan burung ini teman-teman Sehingga kita bisa dipermudah untuk perawatan harianya teman-teman Makanya banyak sekali kasus burung gacor tiba-tiba macet bunyi teman-teman Nah dikarenakan burung turucukan disini itu termasuk salah satu burung yang susah beradaptasi teman-teman Ini saya bicara umumnya bukan saya atau anda Tapi saya bicara umumnya teman-teman Jadi rata-rata burung turucukan ini termasuk salah satu burung yang susah beradaptasi Sehingga rawatan juga harus benar-benar penuh pertimbangan Jika ingin gacor dan stabil Ini syaratnya Sebetulnya apa sih penyebab turucukan yang terkadang tiba-tiba macet bunyi Pasti ada faktornya teman-teman Biasanya faktor pertama adalah Pasti berada pada perawatan teman-teman Yang kurang kontinu alias kurang stabil Yang terkadang kita ingin merubahnya dan merubahnya Sehingga burung ini lambat laun itu akan mengalami macet bunyi Jika kita selalu merubah-ubah settingan harian teman-teman Ini salah satu penyebabnya Dan yang kedua Kita memaksakan burung ini harus sesuai kemauan kita Contohnya seperti kita mengkrodong dalam keadaan burung itu takut krodong Ini juga salah satu penyebab Terucukan menjadi macet bunyi Nah ini juga berpengaruh sekali dengan mental burung tersebut Dikarenakan krodong ini sangat ditakuti oleh burung tersebut Jangan sekali-kali kita memaksakan burung ini harus dikrodong teman-teman Kita harus menerapkan krodong itu secara pelan-pelan Jangan langsung Sehingga burung ini tidak menyebabkan stres Sehingga macet bunyi Itu yang kedua Nah untuk yang ketiga Pemandian yang tidak sesuai kebiasaan burung tersebut Ini juga salah satu faktor penyebab macet bunyi burung tersebut Kita kasih contoh Jika burung terucukan biasa dimandikan di pagi hari Itu kita mandikan di malam hari Nah ini juga salah satu penyebabnya teman-teman Ini bisa mengakibatkan burung ini macet bunyi Jikalau kita tidak menerapkan pemandian secara teratur ataupun bertahap Sehingga burung ini bisa macet bunyi Begitupun sebaliknya Biasanya kita memandikan malam hari Kita mandikan di siang hari ataupun pagi hari Jika burung ini tidak terbiasa Pasti ini burung akan bermasalah atau menjadi trouble teman-teman Ini yang ketiga Dan yang keempat penyebabnya biasanya Penjemuran yang kurang teratur teman-teman Kita kasih contoh Kita biasa menjemur satu jam Nah kita langsung naikkan menjadi tiga jam Nah ini juga akan mengakibatkan perubahan suhu tubuh burung tersebut Sehingga burung ini akan macet bunyi teman-teman Jika mau kita naikkan durasi jemurnya Kita juga harus melalui tahapan Kita bertahap dari mulai satu jam Kita naikkan menjadi satu jam setengah dulu Jangan langsung tiga jam teman-teman Sehingga burung ini akan pelan-pelan mengalami kenaikan suhu tubuh Tidak langsung instan dalam kenaikan suhu tubuhnya Nah sehingga burung ini pasti akan stabil jika kita naikkan secara pelan-pelan Nah itu yang keempat Nah sekarang yang kelima teman-teman Penyebab daripada terucukan yang terkadang macet bunyi Biasanya kita menggandeng burung tanpa sekat Terutama burung sejenis teman-teman Ini burung terucukan sama burung terucukan Jika kita gandeng, kita tempel Harianya itu di depan rumah maupun di dalam rumah Tanpa sekat Ini juga bisa mengalami masalah Bisa menjadi trouble teman-teman Yang biasanya ngeriwik ataupun gacor Ini bisa mengalami macet bunyi Nah ini kesalahan yang sering terjadi teman-teman Sehingga kalau kita mau menggandeng burung Itu juga harus ada sekatnya teman-teman Nah untuk selanjutnya Burung tersebut takut sesuatu Kita paksakan contohnya Kita menjemur di tanah Nah sedangkan di deketnya Itu biasanya ada sesuatu yang dia takuti Contohnya seperti ada motor, mobil jika takut itu Contohnya lagi seperti ada orang bawa kayu, bawa gerobak dan sebagainya Contohnya juga seperti itu Nah kita paksakan burung tersebut sehingga menjadi gelabakan Nah dari gelabakan inilah burung ini pasti akan mengalami takut Sehingga dari takut itulah burung ini bisa mengalami stres Dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi macet Nah bagaimana untuk mengatasinya Jikalau kita sudah terlanjur dalam merawatan harianya Yang selalu diubah-ubah dan sebagainya Nah kita kembalikan ke poin pertama teman-teman Di poin pertama tadi adalah Terubah-rubahnya settingan teman-teman Nah untuk menyetabilkan burung ini Supaya tetap stabil dan tetap gacor Itu jangan sekali-kali kita merubah-rubah teman-teman Jikalau burung ini sudah terlanjur gacor Terkecuali ini dalam tahap penggacoran Ini berbeda lagi teman-teman Kalau dalam penggacoran kita pasti akan Mencari settingan yang pas untuk menggacorkan burung tersebut Tapi ini berbeda lagi Ini burung yang sudah gacor Tiba-tiba macet bunyi Nah kita kembalikan ke rawatan semula teman-teman Jikalau kita sudah terlanjur merubah settingan Nah untuk yang kedua Kita tadi memaksakan burung ini harus dikerodong Sehingga burung ini bisa mengakibatkan stres Dan dia akan macet bunyi Nah cara mengatasinya Itu kita terapkan pengkerodongan secara pelan-pelan teman-teman Alias bertahap Kita taruh kerodong tersebut di atas sangkar Ini langkah pertama Sehingga burung ini nantinya akan adaptasi dengan sendirinya Jangan kita paksakan langsung kerodong full Jikalau burung ini belum terbiasa Kalau sudah terbiasa itu tidak masalah Itu banyak sekali burung yang gacor Tiba-tiba macet dikarenakan hanya sepele teman-teman Yaitu tadi Main kerodong secara paksa Ini juga penyebabnya Nah kita terapkan kerodong pertama Taruh dulu di atas sangkarnya Lalu setelah burung ini sudah terbiasa Sudah beradaptasi dengan kerodong itu Lalu kita terapkan setengah teman-teman Setengah kerodong Jika setengah kerodong sudah Tidak takut baru kita terapkan full kerodong teman-teman Sampai bawah Nah ini namanya bertahap Nah disini juga ada poin penting lagi teman-teman Kita juga mengenalkan kerodong warna-warna kerodong teman-teman Sehingga burung ini tidak takut dengan warna-warna kerodong Contohnya jika hari ini itu biru Tiga hari kemudian kita coba ganti warna merah Nah tiga hari kemudian kita juga ganti lagi warna hitam Ini untuk memperkenalkan daripada warna-warna kerodong Sehingga burung ini akan cepat terbiasa dengan warna-warna kerodong tersebut Dan burung ini akan tetap stabil jika sudah terbiasa teman-teman Nah untuk selanjutnya yaitu tadi pemandian yang kurang teratur Nah kita terapkan pemandian yang teratur sesuai jam kita luang teman-teman Jika kita jamnya luang malam berarti kita harus memandikan burung ini malam terus Jangan sampai diubah-ubah Terkecuali burung ini akan dilombakan teman-teman Ini berbeda lagi di channel saya sudah ada teman-teman Silahkan dibuka saja Nah jika sudah terlanjur rawatan mandi sudah tidak teratur Kita juga akan kembalikan seperti semula teman-teman Tergantung senggangnya waktu kita Jika waktu kita malam sempatnya kita juga harus memandikan burung ini malam teman-teman Jika kita waktu luangnya adalah pagi Malam tidak sempat Juga kita harus menerapkan mandi itu di pagi hari Jika waktu luangnya di pagi hari Nah mandi disini Yang saya sarankan Itu jangan terlalu sering memandikan burung terucukan teman-teman Dikarenakan ini akan merubah suhu tubuh burung tersebut Sehingga akan merubah kesetabilan burung terucukan ini Sehingga untuk jangka panjangnya Ini bakalan bisa berubah-ubah jika rawatan mandi juga kita ubah-ubah Nah untuk selanjutnya Penjemuran yang kurang teratur tadi Nah jika kita dalam penjemuran burung terucukan yang kurang teratur Ini juga akan mengakibatkan burung ini akan cepat terobel Nah bagaimana untuk di musim hujan Kalau di musim hujan yang saya sarankan adalah Untuk mengurangi ekstra fooding teman-teman Dikarenakan disini tidak ada penjemuran Jika kalau ada penjemuran Kita juga harus stabilkan sesuai standar burung itu Jika standarnya 3 Yang krik Untuk hongkong 5 Nah kita juga standarkan seperti terus Tapi jika musim hujan kita turunkan saja teman-teman Jadi tidak beresiko burung ini menjadi over birahi Dikarenakan tidak ada pembakaran sinar matahari Nah ini kalau untuk penjemurannya itu juga harus dirutinkan teman-teman Jika penjemurannya biasa 1 jam atau 2 jam Kita rutinkan seperti itu terus Jika kita sempatnya menjemur siang maupun sore Yang saya sarankan adalah Untuk menjemur burung itu Dengan sauna Yaitu memakai krodong Supaya burung ini tetap aman teman-teman Dikarenakan sinar matahari yang masuk di siang hari maupun sore hari Ini sudah berbeda fungsi Karena vitamin yang masuk di bagian hari itu lebih baik Dibanding siang maupun sore hari Itu yang berada pada sinar matahari Nah untuk penjemuran di ablak Itu berbeda durasinya dengan penjemuran sauna Jika penjemuran di ablak Biasanya itu durasinya itu lebih lama Jika penjemuran di sauna Biasanya durasinya itu lebih singkat Dikarenakan dalam burung di keadaan di krodong Kita jemur itu lebih panas dibandingkan Langsung terkena sinar matahari Dikarenakan di dalam krodong lebih engap Juga tidak terkena angin Ini juga sangat beresiko jika kita tidak pantau teman-teman Nah ini untuk penjemuran Nah untuk selanjutnya Tadi kategori menempel burung sejenis Nah ini harus dihindari teman-teman Jangan sampai kita menempel Ataupun menggandeng burung-burung ini Terlalu sering Bahkan harian pun ditempel Ini sangat beresiko teman-teman Di samping mengurangi fighter burung tersebut Burung ini hanya saut-sautan suaranya Tapi bukan ropelnya yang saut-sautan teman-teman Kalau saling melihat apalagi ditempel Yang saya sarankan adalah Disekat saja walaupun dia berdekatan Tapi ada jarak sekatnya Supaya tidak terlihat Nah untuk selanjutnya Tadi di kategori yang terakhir Yaitu takut sesuatu Misalkan ada mobil, motor, orang bawa bambu, dan bawa gerobak Dan sebagainya Kita paksakan Sehingga burung ini menjadi stress Nah untuk mengatasinya Jika burung tersebut takut sesuatu Itu kita jauhkan untuk sementara Tapi untuk kedepannya Kita coba dekatkan Tapi dengan saut-sautan Itu harus benar-benar bertahap teman-teman Jangan sampai langsung Jika langsung itu akan mengakibatkan stress Nah ini untuk mengatasinya teman-teman Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat buat Terucukan mania seluruh Nusantara Salam Lestari Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih